Shalom Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan Kita masih diperkenankan untuk merasakan kebaikan Tuhan Pada tahun yang baru di hari yang ketujuh hari ini Bapak Ibu Kekasih Tuhan Satu tema yang kita renungkan bersama Ialah firman yang menarik Firman yang menata dan membarui dunia Firman yang menata dan membarui dunia Minggu ini kita peringati sebagai Minggu Epifani Yang memang selalu jatuh pada tanggal 6 Apa itu Epifani? Epifani adalah perwujudan atau pernyataan diri Kristus Kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi Dan ini kita temukan dalam kisah Orang Majus di kitab Matius Kita tahu bahwa orang-orang Majus adalah orang-orang dari timur Tapi di sebelah timur dan menurut penaksiran yang paling banyak diterima Orang Majus ini berjumlah Persembahan yang diberikan Dan ketiga orang Majus tersebut Adalah orang-orang yang terpelajar Orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi Sedangkan ilmu tentang perbintangan saja mereka tahu Intinya adalah bahwa orang Majus Mereka bukanlah termasuk orang-orang Yahudi Yang artinya bukan bagian dari bangsa pilihan Orang Yahudi selalu percaya bahwa Keselamatan itu hanya untuk mereka Karena mereka adalah bangsa pilihan Sehingga ketika Allah memilih orang Majus Untuk berjumpa dengan bayi Yesus Dan mereka taat memberikan persembahannya Mereka taat menyembahnya Maka ini adalah sebuah penegasan Bahwa keselamatan itu berlaku bagi semua orang Bukan hanya bangsa-bangsa Yahudi Tetapi bangsa di luar Yahudi pun Akan diselamatkan Ketika benar-benar percaya Kepada Yesus Kristus Bapak-Ibu kekasih Tuhan Ada dua pokok Membelajar hari ini ialah bagaimana Allah firman itu menata Dan membaharui dunia Menata kalau kita melihat pembacaan kita Yang pertama tadi dalam kitab kejadian itu Sangat jelas Menunjukkan bahwa Allah menata alam semesta ini Dari yang tidak ada menjadi ada Dari yang kosong, yang hampa, yang kacau, balau Menjadi sesuatu hal yang teratur Dari ciptaan yang gelap Yang tidak ada kehidupan di dalamnya Menjadi sebuah ciptaan yang indah Akan tetapi mengapa Dunia harus dibaharui Kalau kita lihat dalam pengakuan gereja atau raja Ini menuliskan bahwa akibat dosa manusia Hubungan Allah dengan manusia Manusia dan sesama Manusia dengan alam itu Menjadi rusak Olehnya itu alam semesta butuh Alam semesta butuh penyelamat Butuh pembaharu Sehingga alam ini Akan senantiasa hidup Dengan benar Taukah kita bahwa Dari penyelamatan Allah itu Menunjukkan suatu pembaharuan dunia Penyelamatan Allah ini Dinyatakan Dan digenapi melalui Roh kudus Di dalam Yesus Kristus Karena Yesus Kristus itu sendiri adalah Firman Mungkin kita berpikir bahwa Firman yang secara tertulis Yang akan membaharui dunia Tapi ingat kita bahwa Firman yang hidup itu Dialah Yesus Kristus Bapak Ibu yang kekasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Lalu apa bukti Kalau Firman Atau Allah Teritunggal yang menata Kehidupan manusia Dan alam semesta ini Kalau kita melihat Di kitab kejadian Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Dikatakan bahwa Pada mulanya Inilah suatu penyataan tegas Tentang suatu permulaan Yang nyata Alkitab memakai sejarah Sebagai satu garis lurus Dengan arah yang telah ditetapkan oleh Allah Yakni Penciptaan Ini menunjukkan dengan tegas Bahwa Allah Adalah sumber segala sesuatu Dia adalah pencipta Jadi semua keberadaan Dan kehidupan Yang ada dalam dunia Itu Dipegang oleh Allah Itu merupakan otoritas Allah Sehingga semua keberadaan kehidupan adalah baik Jika terkait Jika dipegang oleh Allah sendiri Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita juga melihat pada Ayat yang ketiga Dan keempat Disitu Mengatakan bahwa Tetanan hidup dari Allah itu Membawa Terang Berfirmanlah Bersamaan Ketika ada terang Maka kegelapan itu akan Musnah Karena terang adalah Simbol Kebaikan Simbol Kehidupan Makanya Kalau kita disebut Anak-anak terang Bahwa Itu Mau mengatakan kepada kita Bahwa Di dalam kita ada Kehidupan Di dalam kita ada Kebaikan Di dalam kita ada Kebenaran Jangan sampai Kita disebut Sebagai Orang-orang Kegelapan Karena Allah hadir Datang untuk Menyatakan Membawa Terang Kita tahu Di dalam dia Kuasa-kuasa Kegelapan pun Akan Dimusnahkan Hanya di dalam Yesus Kemuliaan Kepenuhan Kasih Allah Dinyatakan Kepada manusia Dinyatakan juga Kepada Alam semesta Karena salah satu Tujuan penyelamatan Yesus ini adalah Memperbaiki Hubungan Allah Dan manusia Memperbaiki Kerusakan-kerusakan Antara hubungan Manusia Dengan manusia Bahkan Membaharui Dunia Ingatlah bahwa Allah Selalu Mengasihi Allah Selalu Mencintai Umat-umatnya Bapak Ibu Yang dikasihi Tuhan Berkara Sealah terwujud Supaya Manusia Menjadi bagian Dalam karya Penyelamatannya Penyelamatannya Sehingga Panggilan Baptisan Sebagai Matraik Karya Keselamatan Ini juga Disaksikan oleh Paulus Kepada Jemaat Jemaat Di Ephesus Dan hal Hal ini Senada Dengan karya Yohanes Pembaptis Yang berseru-seru Kepada orang Banyak Supaya Mereka ini Mau Bertobat Karena Apa yang dilakukan Perayaan-perayaan Apapun yang dilakukan Ketika tidak Dimaknai Dengan iman Yang sungguh Dimaknai Dengan sebuah Pertobatan Itu Sia-sia Apapun yang kita Lakukan Termasuk Ibadah saat ini Ketika Hanya datang Sebagai formalitas Saja Itu tidak Ada Maknanya Ini menjadi Refleksi Bagi kita Semua Bahwa Apakah karya Penyelamatan Yesus Setelah kita Maknai Dalam kehidupan Dan juga Bagaimana kita Menerima Roh Kudus Dan Menghidupi firman Itu dalam Kehidupan Terlebih Saat ini Kita masih Dalam Suasana Sukacita Menyambut Tahun yang Baru Tentu Saya kira Kita semua Yang hadir Saat ini Memiliki Banyak Harapan Banyak Keinginan Misalnya Saja Semoga Tahun ini Ada yang Yang berpengharapan Mengatakan Bahwa Saya mendapatkan Sebuah Pekerjaan Tahun ini Saya mendapatkan Keturunan Tahun ini Mungkin kita Berpengharapan Bahwa Saya naik Jabatan Naik Golongan Banyak Harapan Harapan Bahkan Bahkan Bagi anak Muda Mungkin Ada yang Mengatakan Bahwa Semoga Di tahun Ini Yang sudah Punya Pasangan Tidak Menjaga Jodoh orang Karena Selalu ada Status bagi Anak-anak Muda Mengatakan Bahwa Tiga tahun Empat tahun Ternyata Hanya Jaga Jodoh orang Itu Sebuah Harapan Mungkin Kita Mengatakan Bahwa Itu Hal Yang Sepele Tapi Tentu Nyata Dalam Hati Kita Masing-masing Bahwa Di tahun Yang Baru Ini Tahun Yang Masih Rahasia Bagi Kita Tentu Yang Bisa Kita Lakukan Hanyalah Punya Harapan Kita Tidak Bisa Menerawang Sebulan Kedepan Menerawang Beberapa Waktu Kedepan Tetapi Ingat Bahwa Ketika Dalam Tuhan Hidup Kita Akan Baik Baik Saja Karena Tuhan Yang Menata Kehidupan Maka Tuhan Juga Yang Akan Memberkati Kehidupan Umat Memang Kehidupan Kita Saat Ini Sebagai Manusia Telah Dipenuhi Dengan Dosa Tapi Dari Awal Penciptaan Saja Dosa Telah Nyata Tapi Kasih Allah Dinyatakan Dari Awal Penciptaan Itu Kenapa Manusia Diusir Dari Taman Eden Karena Selain Dari Pohon Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Disitu Ada Pohon Kehidupan Kalau Manusia Itu Tidak Diusir Dari Taman Eden Dia Makan Buah Pohon Kehidupan Maka Dosanya Akan Kekal Maka Apapun Yang Kita Alami Saat Ini Pergungulan Apapun Ingat Bahwa Tuhan Pegang Tangan Kita Tuhan Begitu Mengasihi Kita Tuhan Senantiasa Memproses Kehidupan Setiap Hari Pembaharuan Allah Terus Dinyatakan Begitu Begitu Banyak Harapan Bahkan Banyak Di Luar Sana Yang Menjadikan Tahun Baru Sebagai Tolak Ukur Perubahan Sikapnya Misalnya Kemarin Saya Hidup Selalu Dipenuhi Dengan Amarah Dengan Dengki Kalau Bahasa Kerennya Mengatakan Bahwa Korohan Selalu Marah Marah Tapi Mungkin Ada Sebuah Perubahan Sikap Mengatakan Bahwa Tahun Ini Saya Akan Berusaha Hidup Menjadi Pribadi Yang Lemah Lembut Pribadi Yang Penuh Dengan Kesabaran Mungkin Kemarin Kita Selalu Berselisih Dengan Orang Lait Kiri Hati Dengan Keluarga Dengan Tetangga Tetapi Kita Mau Merubah Sikap Untuk Lebih Mengasihi Ini Mau Menyatakan Bagaimana Respon Kita Menyatakan Pembaharuan Juga Karena Sungguh Amat Sia-sia Ketika Karya Allah Itu Tidak Direspon Dengan Baik Allah Sudah Hadir Dalam Dunia Menyatakan Penyelamatan Tentunya Respon Yang Baik Juga Kita Nyatakan Kepada Allah Bukan Karena Kebaikan Kita Diselamatkan Tetapi Kita Telah Selamat Maka Kita Harus Menyatakan Kebaikan Bukan Karena Kekuatan Kita Kita Diselamatkan Tetapi Karena Kuasa Allah Allah Menciptakan Kita Sebagai Makhluk Yang Mulia Tentu Punya Pikiran Tentu Punya Hati Untuk Untuk Itu Mari Membaharui Baharui Diri Baharui Lingkungan Baharui Alam Semesta Kita Tidak Bisa Membaharui Hal-hal Yang Jauh Daripada Kita Tapi Mulailah Pada Diri Sendiri Karena Ketika Kita Boleh Menjadi Rekan Sekerja Allah Partner Allah Bagi Dunia Itu Amatlah Indah Kalau Memberikan Kekuatan Kepada Kita Untuk Senantiasa Melakukan Firman Dengan Benar Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kita Perlu Sadar Bahwa Pintu-pintu Perubahan Hidup Dan Harapan Harapan Itu Telah Terbuka Lebar Dengan Kedatangan Yesus Kristus Sang Firman Yang Hidup Itu Itu Sebagai Jembatan Pembaharuan Hubungan Allah Dan Manusia Walaupun Realita Kehidupan Manusia Saat Ini Ada Juga Yang Semakin Hari Semakin Jauh Dari Tuhan Seakan Akan Roh Kudus Di Dalam Diri Telah Mati Karena Kekerasan Hati Manusia Bahkan Menganggap Persekutuan Itu Hanya Sebagai Warmalitas Saja Tanpa Makna Mari Saat Ini Datang Pada Tuhan Dan Berjanji Pada Diri Bahwa Kita Sebagai Manusia Akan Hidup Tetap Dalam Tatanan Tuhan Dan Mengakui Bahwa Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Karena Tanpa Tuhan Mustahil Semua Ada Jadilah Terang Dalam Dunia Yang Penuh Kegelapan Ini Maka Hidup Ini Akan Menjadi Berkat Yang Membawa Suka Cita Dan Namai Sejahtera Bagi Dunia Milikilah Iman Percaya Yang Benar Kepada Yesus Kristus Karena Kita Setiap Hari Setiap Waktu Akan Terus Berada Dalam Proses Pembaharuan Allah Menjadi Umat Perkenaannya Sehingga Ketika Kita Benar-benar Menyatakan Kebaikan Tuhan Kita Akan Dikatakan Kepada Tuhan Dalam Markus Pasal Satu Ayat Sebelas Itu Mengatakan Lalu Dengarlah Suara Dari Sorga Engkau Lah Anakku Yang Kukasihi Kepada Amulah Aku Berkenan Tuhan Senantiasa Memberkati Kita Semua Amin